Kamu pasti pernah kan melihat kursi-kursi di bus ditutup dengan kain bermotif aneh? Tau nggak kenapa? Motif ini dipakai untuk menutupi kuman dan noda di kursi itu. Makin terang warnanya dan makin ramai motifnya, makin sulit pula penumpang melihat noda dan menjadi cici karenanya. Biasanya, motifnya juga jelek, sampai-sampai nggak ada orang yang mau melihatnya cukup lama, hingga kotoran itu terlihat. Jadi motif itu dibuat supaya kamu memalingkan muka dan kalaupun kamu melihatnya, nodanya jadi nggak kelihatan jelas. Dijamin deh, pasti nggak ada bus yang kursinya warna putih polos. Masih ada pertanyaan soal bus lagi yang harus dijawab, seperti, kenapa ya bus nggak punya sabuk pengaman? Bus secara keseluruhan lebih aman dibanding mobil, karena memang didesain seperti itu. Gagasannya adalah kompartementalisasi, artinya kursi-kursinya punya sandaran tinggi yang menyerap guncangan. Kursi-kursi juga ditaruh berdekatan satu sama lain, supaya nggak banyak ruang gerak jika terjadi benturan. Di dalam bus, penumpang juga duduk lebih tinggi di atas tanah, dan kalau terjadi tabrakan, kekuatan benturannya diserap oleh dek bus, bukan oleh orang-orang di dalamnya. Terlebih lagi, bus jauh lebih berat dibanding kebanyakan kendaraan lain, dan meskipun mungkin terjadi tabrakan, bus menyebarkan kekuatan itu dengan cara yang berbeda dari mobil biasa. Karena bobotnya, banyak kekuatan benturan yang diserap, dan penumpang bus nggak terlalu merasakan kekuatan himpitan, jadi bus-bus kecil dan ringan yang nggak bisa menyebarkan kekuatan sebagus itu, sebenarnya butuh sabuk pengaman. Dan kita harus ingat bahwa bus berjalan lambat, yang secara keseluruhan meminimalisir risiko kecelakaan. Kita tahu bus sekolah di Amerika warnanya kuning, tapi kenapa ya? Kuning adalah salah satu warna yang paling mudah dikenali, dan bagi mata manusia, kuning bahkan lebih terlihat dibanding misalnya merah. Jadi bus sekolah diwarnai kuning supaya mudah dibedakan. Warna kuning juga bisa dilihat dalam gelap, kabut, dan saat hujan. Sebenarnya warna bus itu bukan kuning murni, melainkan ada sedikit rona oranye. Warna ini bahkan punya nama resmi lho, kuning mengilap bus sekolah nasional. Omong-omong, taksi juga berwarna kuning karena alasan yang sama, supaya lebih kelihatan dalam kondisi cuaca apapun. Roda kemudi bus juga besar, dan akhirnya aku tahu kenapa. Ukuran bus lebih besar dibanding mobil biasa, dan juga jauh lebih berat. Jadi, membelokkan bus lebih sulit, dan butuh jauh lebih banyak tenaga ketimbang kalau kamu nyetir mobil biasa. Roda kemudi yang beradius lebih lebar, memungkinkan sopir membelokkan bus dengan lebih mudah, dan butuh lebih sedikit tenaga dibanding kalau roda kemudinya lebih kecil. Truk-truk juga punya setir lebih besar karena alasan yang sama. Oh iya, pernah nggak kamu lihat boneka kain yang dipasang di kaca depan truk? Ternyata ini cuma cara sopir truk untuk menghias truk mereka. Kayak maskot yang menunjukkan jati diri truk atau sopirnya, ini juga merupakan cara untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa sopir truk sama sekali nggak sangar dan kasar, melainkan orang lembut yang nggak berbahaya dan nggak perlu kamu takuti. Setidaknya begitulah kata sebagian sopir truk. Sementara itu di Asia ada kepercayaan bahwa kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh hantu, dan menggantung mainan adalah cara agar hantu tidak membahayakan truk itu. Kamu pernah road trip? Kalau kamu bukan sopirnya, kamu cuma perlu duduk di satu tempat dan nggak melakukan apapun selama berjam-jam. Kedengarannya sih bukan pekerjaan yang berat ya, tapi sebagian orang merasa ini sangat melelahkan, dan karena itu mereka benci perjalanan darat. Kenapa ya mereka bisa ngerasa capek? Ya, duduk di mobil nggak kayak duduk di kursi biasa sih. Otak kita nggak bisa rileks. Alih-alih otak mengendalikan semua yang sedang terjadi, mencatat gerakan, dan memastikan postur tubuhmu tepat. Otakmu terus bekerja, bertukar informasi dengan otot-ototmu, jadi tubuhmu juga otomatis bekerja. Sebagian orang menjadi lelah karena hal ini, kamunya emang diem-diem aja, tapi nggak berarti tubuhmu juga nggak banyak bekerja. Perjalanan dengan kereta jauh lebih bisa ditolerir, karena kereta nggak berhenti, atau berganti kecepatan sesering mobil, jadi tubuh bisa lebih rileks. Perjalanan kereta juga lebih bisa dikompromi oleh orang yang nggak suka perjalanan di jalan raya. Misteri lainnya adalah, kenapa berdiri diam di satu tempat selama 30 menit? Jauh lebih sulit dibanding misalnya, berjalan selama 30 menit. Sekali lagi kelihatannya memang kamu nggak melakukan apapun saat berdiri, jadi kenapa bikin capek ya? Nah, berdiri adalah pekerjaan yang lumayan berat bagi tubuhmu. Saat berdiri, otot-otot di kakimu bekerja sangat keras, menyangga masa seluruh tubuhmu. Waktu lagi berdiri, nggak banyak otot yang bekerja, dan cuma sedikit yang harus melakukan semua pekerjaan. Sementara kalau berjalan, ada lebih banyak otot yang bekerja di saat yang sama, jadi lebih mudah. Ketika berdiri, kedua kakimu juga bekerja tanpa henti, tapi saat berjalan, tiap kaki bisa sedikit beristirahat setiap kali kamu mengganti langkah. Kenapa buku yang sama bisa punya sampul yang beda? Ada beberapa alasan. Pertama, sampul bisa bervariasi karena target pasarnya. Edisi buku yang dipasarkan bagi orang tua biasanya berbeda dari edisi yang ditujukan untuk usia yang lebih muda. Edisi untuk anak muda biasanya lebih cerah dan lucu. Sampul juga bisa tergantung pada negara tempat penjualan buku itu dengan tujuan mencoba menarik pembeli sebanyak mungkin berdasarkan selera di suatu populasi. Lalu, buku juga bervariasi dari satu edisi ke edisi lain. Awalnya, suatu buku dicetak bersampul tebal dalam jumlah terbatas untuk mengetahui bagaimana daya jualnya di pasaran. Kalau buku itu relatif sukses, ada edisi lain yang dicetak, seringnya dalam bentuk trade paperback atau kompilasi. Desain sampul biasanya diperbarui pada tiap edisi. Kalau ada film yang didasarkan pada sebuah buku, biasanya akan ada edisi buku baru. Edisi ini akan memanfaatkan film itu dan memakai adegan dari film itu sebagai sampulnya, sehingga lebih mudah dikenali oleh orang yang menonton dan menyukai film itu dan mendorong mereka untuk membeli bukunya. Kebanyakan buku dicetak dengan kertas kekuningan dan sedikit yang punya halaman putih. Tapi kenapa ya? Kecuali kalau buku itu adalah edisi paperback pasar luas dengan kertas berkualitas sama dengan kertas koran, yang artinya buruk, maka sebuah buku dicetak dengan kertas berkualitas bagus. Tapi sebenarnya, warnanya bukan kuning. Jenis kertas ini biasanya disebut krim dan lebih disukai pada buku apa saja karena nggak begitu bikin mata pembaca menjadi lelah. Kertas yang putih bersih itu diberi pemutih dan memantulkan banyak cahaya. Ini bisa bikin capek kalau dibaca dalam waktu lama. Jadi, kertas kekuningan adalah yang terbaik dan para penerbit secara teratur memakainya. Hal lain terkait buku adalah halaman kosong yang biasanya ada di akhir buku. Jumlah halaman kosong ini tergantung pada jumlah halaman di buku itu. Masalahnya, buku dicetak dalam bentuk signature. Signature adalah sejumlah halaman yang dilipat dan dipotong oleh mesin cetak untuk dijadikan buku. Satu signature bisa terdiri dari berbagai jumlah halaman buku dengan jumlah minimal 4 halaman dan jumlah lain yang bisa dibagi 4. Jadi, sebuah buku dengan total 300 halaman akan pas dan nggak akan tersisa halaman kosong. Tapi kalau suatu buku butuh 303 halaman, maka butuh satu signature lagi dan halaman tambahan itu akan tetap kosong yang biasanya ditandai dengan kata, catatan, atau dengan pesan, halaman ini sengaja dibiarkan kosong untuk memberi tahu pembaca bahwa nggak ada informasi penting yang kurang. Pernah penasaran nggak kenapa tulisan dokter berantakan? Nggak kok, di jurusan kedokteran nggak ada mata kuliah menulis jelek. Alasan kenapa tulisan dokter biasanya jelek adalah karena dokter-dokter itu selalu buru-buru dan mereka menulis secepat mungkin untuk menjaga momentum. Jadi, mereka nggak sempat bikin tulisan indah. Ingat juga bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang dia buatkan resep sepanjang hari. Dokter melakukan banyak pekerjaan administrasi, bekerja 10 jam dalam sehari, dan seringnya mereka terlalu capek untuk memberimu catatan yang ditulis dengan rapi. Apa kamu pernah berhatiin kalau durasi kebanyakan lagu itu antara 3 sampai 4 menit? Nah, awalnya lagu diputar dengan gramophone dari sebuah piringan hitam yang berputar 78 kali per menit. Jadi, ukuran piringan hitam pada dasarnya menentukan durasi lagu. Ada dua ukuran dasar piringan hitam, 25 cm yang punya kapasitas untuk masa putar sekitar 3 menit dan 30 cm yang bisa memuat lagu sepanjang 4 menit. Jadi, di awal abad ke-20, kalau seorang artis mau lagunya diputar, dia nggak bisa bikin lagu melebihi durasi itu kalau dia mau menjual piringannya. Zaman sudah berubah, tapi durasi kebanyakan lagu masih sekitar 3 sampai 4 menit. Alasan awal orang-orang tetap memakai pola ini juga karena radio. Kalau sebuah lagu terlalu panjang, pihak radio akan memotongnya di tengah atau sebagian akan ditinggalkan agar pas dalam rentang 3 sampai 5 menit standar radio. Kalau seorang artis mau lagu itu diputar di radio dan ingin memperoleh uang dari lagu itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat lagu yang pas dengan standar. Jadi, seluruh lagu itu bisa diputar tanpa perubahan. Sekarang, meski ada lagu-lagu yang durasinya panjang, lagu berdurasi 3 sampai 4 menit merupakan tradisi yang biasanya diikuti oleh banyak artis. Terima kasih telah menonton!